Intro Hi, hello everyone Welcome back to my youtube channel I'm Honey, thank you so much for coming Or maybe you just pass me by and click in this video Thank you so much, I really appreciate that So yeah guys, today you're watching Free Rain Beyond Journeys and episode 6 Okay, di episode sebelumnya kita bisa melihat bahwa Mereka membutuhkan member to join their new party Untuk bertarung di kader terdepan Terutama untuk misi yang pertama adalah Untuk mengalahkan that solar dragon Untuk mendapatkan that book Atos rekomendasi dari Aizen Mereka diminta untuk menemui muridnya yang bernama Stark Di sebuah desa di mana dia masih stay di sana Untuk menjaga desa tersebut dari that dragon Setelah mendengar cerita story about Stark from that old woman Dan Free Rain merasa, I'm not sure about your story already Setelah bertemu dengan Stark, ternyata itu hanya kesalahpahaman Karena dia ternyata hanya kaku berdiri di sana Dan tiba-tiba that dragon fly away And never come back to attack that village Dan surprisingly, I'm really surprised Because Free Rain sudah tahu dia bisa merasakan Sepertinya dia bisa merasakan, I don't know, power, magic, or whatever On that cliff Dan dia bilang bahwa, oke, aku tahu dia bisa mengalahkan naga itu Sepertinya dia sudah tahu potensi dan kekuatan dari Stark Tapi yang terbelah itu adalah akibat dari training Yang dilakukan setiap malam oleh Stark Oh my god, he's really powerful though I'm really surprised too with his power I think he's really powerful, but just coward Okay, I'm really excited and curious about this episode I wonder how Stark gonna melawan rasa takutnya Dan apakah bisa mengalahkan that naga itu Karena sepertinya tidak mengalahkan, hanya mengalahkan berarti Selama 30 detik Dan sisanya akan dilakukan oleh Fern dan Free Rain Dan bagaimana dia akan bergabung dan melakukan perjalanan bersama Dengan partinya Fern dan Free Rain So yeah, if you like this video action, please part me by Click thumbs up button, subscribe, and click notification button So you can know when I upload another video action in my YouTube channel Without any further ado, let's get into the video Free Rain, Beyond's Journeys, and episode 6 Let's get it Okay guys, 3, 2, 1, go Yeah, this is how he training Yeah Okay, okay, okay The hero of the village Yeah, hero The warrior Yeah I wonder too They feel safe Is that dragon afraid and know about his power too? Like Free Rain? Yeah, kamu punya tanggung jawab itu Oh yeah, I wonder So that's lie Oh my god Azen Yo, that Azen though Oh Oh Fern? Oh my god What are you doing? Yeah Yeah, I think so too Yeah, I think so too Meskipun dia cover, tapi dia mau menggunakan tanggung jawab itu Terrifying experience The monster, the first he fought Yeah, oh This is So Free Rain mentioned this monster I wonder what's monster Let's talk about So this monster Hmm Dia melawan rasa takutnya Yeah Yeah Yo, that's monster though Yeah Fern, you're so brave Mm-hmm One Stark Kamu harus melawan rasa takut itu Yo, Azen is really powerful You see that Stark is really powerful Bagaimana dengan Azen? He's really powerful too Free Rain, you're here You're so beautiful It's alright Mm-hmm Where is Go? Where is Go? No, I don't think he's run away Fern face Oh no Fern Look, he's not run away I knew it Yeah, 30 seconds Terus menghitungnya 30 seconds Okay, what promise? Okay, so Dia yang menjadikan Yang menghabiskan Free Rain Ya For 3 years? Wow Okay Of course For Free Rain That's not a long time Let's go Let's do this Hello Flashback What is that? Seperti yang Azen bilang Bahwa dia sama seperti dia Corrupt At first Being afraid Yeah, that's normal Being afraid Yeah It's my fear that brought me here Yo Yes Come on Stark You can do this Ayo, kalahkan rasa takutmu Yo, that dragon though That dragon's really Really sick Design It's not attacking It's being cautious So the dragon knew About his power Jadi dia pergi kan Wow No wonder it stopped attacking the village It's a smart creature Wow A powerful opponent Come on Stark Okay The animation though Reason didn't hit Stark For being weak Okay So why Because he was disappointed In him Okay But why Repart in anger My body move on reflex I was afraid So Did he know kekuatannya? Yo Even Azen though Let's go Oh my god I'm gonna cry Yeah Come on Yo Oh my god Come on Stark Wait Aku lupa untuk menghitung 30 detik Wow Yo Look the animation Oh my god Come on Fire Is that dragon already Oh my god I knew It's a whole Old heck Yo You kill it Yeah Yes you can Riren doesn't want to Fouted dragon Karena dia tahu Stark Bisa melakukannya sendiri Dia tidak melakukan persiapan Apapun Even Azen scared of him Yeah Stark You did well Well done Yippee Free Ren Ini akan seperti ini You 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 That's too much Free Ren Oh Stark Here's adventure Ridiculous Is that because that useless spell He said it was ridiculous In fun journey Right That useless spell I don't know Is that really useless Because sometimes That's really useful Hehehe 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 Sesekali harus bisa Lebih relax Oh Himel That make me cry again I'm gonna cry Let's speak about Himel And the other members Really make me cry Oh my god He always said that ridiculous But he Enjoy that Ya setelah mengalahkan dragon Sudah selesai time ucapnya Oh is that spell Who can see Yang tembus pandang Atau apa itu That spell Interesting But that's I'm interested A little bit interesting though Yuu Apa kamu ini cobanya Furn Furn No Dia bilang bahwa itu kecil Hehehe Ridiculous journey too Welcome The new member Monsters Checkpoint Okay Oh ini dah ditutup Yuu He's really tall Ya Oh look Furn And The city Seems safe For a while Ya itu yang pertama Dia lakukan Ya Nikmati Waktu yang ada Oh 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 Poor Stark Why you so cold With Heim Though Two years That's Really long Time Sekuna In this Village Or This city For two years But Maybe for Freiren That's not long Time To spend But for This too Though Two years That's kinda Delicious She is Freiren Glass of milk Okay Mr. Stark Okay Yeah That's the problem Yeah Okay Ada yang sependapat Dengan Furn Tentunya Furn sudah terbiasa Menunggu bertahun-tahun Apabila bersama Dengan Freiren Tiba-tiba Baik dengan dia Fly Powerful barrier Wow Two Untuk menghalo That monster Right Yeah So How about The wall Furn You are so Beautiful And cute With that Hair ornament Hmm Another Ani Burn Watch your Worlds Stark Is that The same Guy With Freiren Before Or No Same Guy Different City Yeah Oh He's really Cooperative Wait What do you Mean Yeah Is he Sick Or something Please Don't die Hmm Look Stark Is really Cute Oh That Ten Ten Year Adventure Yeah For Freiren What are you doing? What are you doing? Bring back stories To tell him When he said that Tidak punya banyak waktu Is that He's afraid that He's not gonna die first Before He can Tell About His journeys Yeah Yes I hope he's still alive Little longer Uh Freeiren What are you doing? You are too visible Yeah What are you doing there? Are you hitting Hiding Something Someone What? Are they looking For Freiren Just reading Fairix magic shop And then You know her Please forgive me Apa dia pernah bertemu Dengan Freiren Sebelumnya Atau menakkan kesalahan What's rude to you? Who is this? Oh Castellan Okay Not again Kamu sudah kenal Dengan Freiren Jadi dia Pernah bertemu Dengan Freiren Waktu Freiren Deal with Her Party Jadi Umurnya Berapa ya? He kind of Hero Dia tidak melakukannya Untuk Hal itu What What is this? Oh my god Sebenarnya Dia tidak Pikir Kalau mereka Masih mengingat I can feel that I can feel you Freiren Terlalu mencolok Dan terlalu Dilihat oleh banyak orang That easy Padahal kan Dia ke north Itu kan ingin Ketempat Our love Oh Stop I'm gonna cry again Freiren masih ingin Menetap disitu Ingin Kill Mencari Magic Dia tidak mau Terburu-buru Disilain Fern Dan Stark I'm glad Kita bisa cepat Oh my god Himel Hei Oke This episode Dia bisa melihat Pertarungan Antara Stark Dan juga That solar dragon How powerful That animation Toh Animation About Fight The fight Between That dragon And Stark Is really good Freiren I knew it already That Stark Bisa melakukannya Dan bisa membunuh naga Itu tanpa bantuan Siapapun Dia bisa merasakan potensi Karena sebelumnya Aizen Ternyata sudah memberitahu Bahwa Aizen saja sudah kuat Dan dia You know Merasakan That aura That power Dan refleks Memukul Stark He's afraid About his power Aizen Who punch Who hit him Like that He's really powerful Too Oh my god Dan aku belum menghitung Tadi apakah benar 30 detik Karena aku bingung Mulai 30 detiknya Dari mana tadi Dan aku senang Bagaimana dia bisa Walaupun dia Dia takut Tapi dia mencoba Untuk melawan Ketakutannya itu Itu yang dinamakan Dengan keberanian Walaupun dia takut Dia tetap mencoba Untuk Mengatasi Resolve That situation And he did it One hit And That dragon Already dead Dan kita bisa lihat Ada sedikit Flashback terkait Bagaimana Partinya Partinya himel I'm glad there Still a little bit Ya cerita mereka Walaupun disela-sela Cerita partinya Freerine sekarang Dan kita bisa lihat bahwa Partinya Fun Ridiculous With Freerine With her Useless Spell But sometimes That spell Make people Around her Happy Though Like I kinda Find that Spell Make me Love That's ridiculous But That's funny You know That spell Perjalanan Jalanan Jalanan Akan Lebih Senang Apabila Dislippy Dengan Hal-hal Yang Menyenangkan You know That Himel Though Oh my god Himel I already knew Why people Really like Himel Because His nature His character And everything I really love I really love So much Dan kita bisa Mereka pergi Untuk ke Northern Line Atau Destination Selanjutnya Tapi Harus Melewati That checkpoint Tapi harus Menunggu 2 tahun Bagi Freerine Oke Aku Tidak 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 Menunggu 2 tahun Aku bisa Chill Bisa Istirahat Mencari Spell And everything Fern Menemukan Seorang yang Mengerti Dia Karena Biasanya Dengan Freerine Pasti Dia menunggu Sepertinya Dan mereka Mencari Cara Tidak Menunggu 2 tahun Dan Tidak Ada Karena Tidak Ada Yang Bisa Lewat Karena Situasinya Sangat Genting Saat Itu Jadi Tetap Masih Ditutup Dan Menunggu Sampai Stabil Kita Bisa Lihat Pastinya Orang Orang Tidak Tau Freerine Karena Itu Sudah Berapa Yang Bisa Dibilang Itu Berarti Lama Mereka Kesitu Adalah Bersama Dengan Himel Dan Yang Lain Itu Sudah Sangat Lama Berapa Ya Seventy Eighty Years Itu Kan Sudah Sangat Lama Pastinya Orang Orang Yang Kenal Dia Sudah Mati Already Dead Or Mereka Sudah Tua Kan Yang Tahunya Freerine But That Castellan Tuh Castellan Dia Sepertinya Masih Ingat Freerine Waktu Mereka Datang Kesitu Berengar Partinya Mungkin Dia Waktunya Masih Kecil Mungkin Ya Karena Sepertinya Dia Tidak Terlalu Tua Sekali But He Know Freerine But When He Know Freerine Apakah Dia Lewat Freerine Dan Sepertinya Freerine Mencoba Untuk Tidak Terlalu Dikenal Dia Tidak Menyangka Juga Kalau Orang Orang Bakal Mengenalinya Dan Dia Untuk Menyembunyikan Identitasnya Karena Dia Ingin Hidup Tenang You Know Like Title Hero And Everything Sepertinya Dia Ingin Oke Kehidupan Yang Chill Mereka Salah Paham Dikira Freerine Akan Menghadapi Raja Iblis Lagi Atau You Know Tokoknya Untuk That Situation That War Or Everything Tapi Freerine Tujuannya Hanya Untuk Ke Erola Tapi Tidak Berusan Dengan Demon King Army Or Whatever Dan Mereka Ada Selebrasi Perayaan Untuk Freerine Dan Aku Bisa Mengatir Perasaan Freerine Karena Aku Tidak Melakukan Seperti Yang Mereka Pikirkan Sepertinya Dan Mereka Bisa Dengan Mudah Untuk Melewati Checkpoint Oke No Problem Oh Ya Sebelum Itu Kita Bisa Lihat Bahwa Sepertinya Stark Sepertinya Sering Diajak Ke Kota Itu Diajak Ketempat Tempat Dan Diceritakan Terkait Petualangannya Oleh Ezen Dan Oh Dan Dia Bilang Bahwa Aku Tidak Punya Waktu Banyak Karena Aku Bisa Melihat Bahwa Dia Sudah Sangat Tua Aku Tidak Tahu Batas Biasanya Tuanya Darf Itu Seberapa Tapi Sepertinya Dia Sudah Sangat Tua Untuk Usia Seorang Darf Jadi Dia Harus Buru-buru Cepat Agar Bisa Menceritakan Ceritanya To Him Kalaupun Ya I hope Not Tapi Kalaupun Ezen Sudah Matikan Mereka Kan Ingin Pergi Ke Aurela Mungkin Dia Can Imagine That Right Okay Guys That Really Good Episode I Really Enjoy This Episode So Much I I'm Really Excited And Curious About What's Gonna Happen In The Next Episode What Kind Of Journey They Are Going Through If you like This video Please support Me By Click Thumbs up Button Subscribe And Click Notification Button So You Can Know When Upload Another Video Action In My YouTube Channel Thank You For Coming Thank You For Watching Stay Healthy Be Happy Bye Bye